Apa yang dilakukan Betta Fatimah Sari bersama suaminya ini sungguh menginspirasi. Pasangan suami istri yang baru saja menikah tiga hari ini malah mengalokasikan dana resepsi yang sudah disiapkan menjadi bantuan sembako. Intinya, tak ada pesan dan perayaan apapun. Hati mereka tergerak ingin membantu sesama lantaran melihat dampak ekonomi selama pandemi COVID-19 ini banyak menyulitkan warga sekitar. Potensi menimbulkan kerumunan yang bisa saja beresiko menularkan virus juga jadi pertimbangan. Saya melihat masyarakat banyak yang membutuhkan dengan kondisi yang situasi seperti ini dengan kehajatan mungkin orang sudah paham lah ya. Kalau kehajatan itu merasa terkembang, mungkin masyarakat dengan sistem seperti ini mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Warga mengapresiasi bantuan dari pengantin asal kelurahan Tegal Kamuliani, Cilasap, Jawa Tengah ini. Termasuk soal teknis menyalurkannya yang memperhatikan protokol kesehatan. Kayak masker, jaga jarak dan cuci tangan sebelum serta sesudah menerima bingkisan. Bantuan juga disalurkan dengan mengecek data warga lebih dulu dari pengurus lingkungan agar tepat sasaran. Keluarga beserta mempelai pengantin pun berharap aksi yang dilakukan mereka bisa menginspirasi pengantin baru lainnya. Berbagi kebahagiaan dengan membantu dan beringatkan beban orang-orang di sekitar. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.